Welcome back to my channel youtube Dan sekarang itu gue mau ngebahas pengalaman gue Kalau gue tuh pernah beli akun channel youtube Tapi bukan pernah lagi sih Baru aja kemarin gue ngelakuin itu Dan ternyata gue kena tipu Itu gue bayar kemarin lumayan gede banget ya guys Jadi pertama-tama tuh gue tuh kan butuh channel youtube tuh Buat temen yang sedang nyariin channel youtube Dan gue pikir bakal gampang dan aman gitu kan Biasanya gue beli channel youtube itu di satu orang Yang orangnya itu udah terbiasa jual beli akun youtube Dan gue juga udah percaya Dan gue udah dapet channel youtube nya itu Beberapa akun lah gitu di dia Dan ternyata pas kemarin gue tanya ke dia Channelnya itu udah habis kosong Jadi dia gak punya lagi channel youtube Jadi gue tuh cari informasi kemana-mana Biar lebih gampang dan lebih cepet Gue dapet channel youtube yang baru gitu kan Buat temen gue ini Dan gue cari-cari di youtube ya Jual akun gue cari di ini Kayaknya mahal banget nih Kayak gue cari yang lain yang lebih murah Wah ini mahal juga nih Ternyata gue dapetnya di facebook di marketplace Dan gue cek di facebook Ternyata ada orang yang jual Terus dia tuh nawarin kalo misalkan Di postingan itu Akun harganya itu 1,3 doang guys Terus gue tuh bayar Dp nya itu setengah dulu Dan katanya dp nya aja dulu kak Dan gue juga tanya dulu dong Karena gue juga udah biasa beli channel youtube Gue bilang kayak gini Cara transaksinya biar aman kayak gimana kak Bisa rek berga gitu kan Kata dia tuh gak bisa Terus kalo kata gue tuh ini aman gak Aman kata dia tuh Mas yang mau nyoba gak isi subscriber dulu lah gitu Kata dia Kata gue tuh Enggak mas uangnya buat beli channel youtube aja Punyanya gitu kan Jadi gak perlu buat subscribe atau beli subscribe Jadi belinya tuh channel aja langsung gitu kan Dan ternyata abis gue transfer Kata gue tuh Mas biar lebih cepet kita chattingin di WA aja ya Sebenernya Nanti gue liat-liatin deh disini Sambil gue ngomong Sambil ada screenshot disitu gitu kan Terus kata dia dikirim tuh WA nya Keliatan banget sih kayak channel ini tuh Whatsapp nya ada Pokoknya tuh Dia tuh orang yang sering jual beli akun lah Pokoknya kayak gitu Terus gue kirim dong Si uangnya itu kan Gue pikir gue udah percaya Dan biasanya gue kalo udah percaya kayak gitu Pasti bener gitu kan Ternyata gue kena tipu Untuk beli akun channel ini tuh pertama kalinya Karena gue tuh sebelumnya emang aman-aman aja Gue udah banyak channel youtube yang gue udah beli Tapi aman semua gitu Gak bermasalah Dan kali ini gue pernah Baru kali ini gue ngalamin Kena tipu beli Jual beli akun youtube gitu Terus abis kayak gitu Gue udah keteransfer setengahnya Kata dia tuh Geteransfer nih bang Gue transfer kata gue Om gue bilangnya om Tadi dia bilangnya Oh iya kak gitu kan Tunggu ya gitu kan Gue tunggu deh tuh beberapa menit Terus gue tunggu Tunggu Kok udah sejam Gak ada kabar gitu kan Gue tanya gitu kan Om ini gimana om Udah belum akunnya Terus dia bales Om katanya Ini channel Dia bilangnya Kak ini channelnya katanya Lagi bermasalah katanya Lah Kenapa channel bermasalah jual gitu kan Ini gue makin Aneh gitu kan Makin masuk ke situ gitu kan Gue sebenernya Nggak nanya-nanya awal Ke channel Gabar Masa Atau enggak Karena gue ngeliat Dari si youtube-nya tersebut Karena gue udah Search youtube-nya dia Dan oke Masih aman Masih ada iklannya Masih Videonya juga banyak Dan belum dihapus-hapusin Jadi gue lebih enak gitu kan Terus abis kayak gitu Lanjut nih Oke gue Gue gak bales lagi Gue tunggu beberapa menit Biar dia selesain Gue besoknya Tanya lagi nih Om kok channelnya Belum dikirim-kirim Kata dia bilangnya Kayak gini Om Tau gak caranya Menyelesaikan channel Youtube gitu kan Ah kata gue Kena peringkatnya tuh Kena Pokoknya bermasalah lah Kata gue Emang gue emang gak tau kan Gue bukan gak mau tau Gak mau bantuin dia sih Lebih ke Gak mau ribet lah Gue harus Udah jadi akunnya kan Channelnya gitu kan Kata dia Ya om ini channelnya bermasalah Minta tolong om Bisa gak Kata gue Kata gue tuh gak bisa lah Gitu kan Terus kata gue Gimana nih om Kata gue Channelnya mau dibalik Mau dikasih gak Kata gue gitu kan Iya om ini masih bermasalah Kata dia Ya gimana om Kata gue udah transfer Yaudah Kata gue kan Balikin aja uangnya Balikin aja uangnya Kemarin yang gue transfer Gitu kan Kata dia gitu Kak Kalau uangnya udah masuk Habis yang kembaliin Lah Kemarin gak ada tuh Kata-kata kayak gitu Kata gue tuh Gitu kan Eh kak gimana Kalau digantiin sama Subscriber katanya Nah minta subscriber kan Kata gue tuh Daripada hilang sama sekali Gue minta subscriber aja kan Yaudah subscriber aja Kata gue ganti Kalau emang gak ada Channelnya yang gak bener gitu kan Dan Kenapa gue juga buat video ini Nanti gue jelasin di akhir video Terus Sobat kayak gitu kan Dikirim tuh Gue kirim channel lain Channel yang emang Baru banget gue buat Dan gak ada Subscribernya sama sekali Dan gue kirim Subscriber gue tuh Ada 7 Kalau gak salah Ada 7 Gue kirim ke dia Dan dia Isi tuh Isi ternyata 10k katanya Diganti 10k subscriber Diisi tuh Tereng Masuk kayak 2k 3k 4k Sampai 10k Sampai itu Sampai sekarang Adanya 13 Subscriber Dari isi 10k Dalam 1 hari pun Gak sampe Itu langsung ke 3 subscriber lagi Sumpah Jadi ya Ini tuh Ini percuma gitu kan Gue ganti sama subscriber Juga gak ada untungnya Kalau subscribernya turun lagi Seharusnya dia Kayak nambahin lagi Nambahin lagi Nambahin lagi Sampai stay di 10k Oke gitu Gue paham Dan gue chat juga Belum dibalas lagi sama dia Makanya gue buat Ini Klarifikasi Atau gue buat Pengalaman gue Jual beli channel youtube Beli channel youtube Di orang yang mungkin Kurang jelas Dan gue juga Kurang cari-cari searching Bukan masalahnya Gue juga Kayak sibuk gitu kan Gak sempet Cari-cari Kebenarannya Tentang dia kan Cari-carinya gitu Dan biasanya Gue kalau misalnya Beli itu kan Di orang channel youtube Dan itu udah pasti Biasanya kan Dan ini gue Tiba-tiba beli di facebook Karena Lebih cepat gitu kan Maksud gue gitu Dan Kenapa gue buat Video ini Karena gue Buat hati-hati Buat kalian Yang mungkin Nanti bakal Beli akun Channel di dia Atau Mau isi subscriber Atau apa Hati-hati aja Gitu kan Tanya-tanya Lebih jelas Lagi aja Di ini Facebooknya Sama Gak tau Youtube-nya Gue gak tau Kalau youtube-nya Yang mau gue beli Juga gue Nanti kasih tau Dih Disikir Rinsutannya Gitu Nah mungkin Biasanya Kalau gue beli Itu di channel Bukan beli Ya Beli channel Itu di Sama temennya Gitu kan Itu kalau Beli channel Dia tuh Lebih enak Gitu kan Lebih Pokoknya Lebih bagus lah Kalau beli channel Gitu kan Karena Kenapa gue beli channel Biar lebih cepet aja Buang Gak buang Buang waktu banget Buat ngejar subscriber Jadi gue Cuman langsung Kayak ngonten aja Ngonten juga Walaupun Walaupun dapet 100 perak 200 perak Gak apa-apa Yang penting kan Udah Udah Menghasilkan uang Gitu Daripada Kayak dari awal 100 tahun 6 bulan Kayaknya Lama guys Kalau misalkan Gak beli Itu Gitu Atau mungkin Lebih enaknya lagi Gini guys Kalian buat channel Youtube Kemudian Biasanya gitu Kalian minta isi Jam tayang Sama subscribernya Gitu Pelan-pelan Gitu Gak langsung Beli channel Langsung Kalau biasanya Kayak gitu Lebih amat guys Beli jam tayang Atau apa Dan cari orang-orangnya Yang biasanya Orang itu Udah suka Jual beli jam tayang Di Youtube Itu banyak sih Kalau misalkan Cari jam tayang Beli jam tayang Atau apa Mesti banyak Biasanya ada sih Orang-orang yang Emang udah Terbiasa Jual beli jam tayang Gitu Beli jam tayang Gitu Kalau gue Gue juga masih Kayak Belajar gitu kan Untuk cara ngisi Ngisi jam tayang Gitu Tapi untuk subscribernya Masih susah Karena kan Dia harus punya akun Banyak gitu kan Channel banyak Gitu Gitu sih guys Itu pengalaman gue Dan Gue gak mau lagi Kira-kira kayak Seperti itu Jadi gue harus hati-hati lagi Kedepannya Kayak gimana Buat kalian yang mau cari Channel Hati-hati Lihat orangnya juga Lihat Kayak mungkin Mas kalau misalkan gak bisa Bisa balik lagi ke uangnya Itu yang pertama juga Harus ditanyain juga ya Terus kalau misalkan Amanah atau enggak Kalian Bisalah trik-trik kalian Atau ragbear atau apa Itu sebenarnya lebih penting Dan gue juga disini Mau buka jasa Bisa ragbear Kalau misalkan kalian Pengen jual beli akun Boleh pakai jasa gue Jadi gini ceritanya Caranya kayak gini Pertama Lo mau beli youtube Misalkan channel youtube Kalian cari orangnya Terus Kalian Nego gitu kan Nego-nego Oke deal Kirim transfernya ke gue Nanti gue Set Uangnya Set di gue Kalian Transaksi akun Udah selesai semua akun Gue baru transfer Ke orang yang jual Dan uangnya Kalau misalkan dari orang yang dijual Gak bisa balik lagi ya Gitu Jadi gue di sebagai penengah Dan gue sebagai Set uang kalian Sebagai Apa namanya tuh Apa Perjanjian Atas jual beli tersebut Jadi gitu Kalau misalkan kalian pengen Pakai jasa regber gue Boleh Dan gue juga punya channel ini Jadi gue gak bakal kemana-mana Dan gue Pasti stay di channel ini Alamat gue juga Lengkap Di channel-channel gue juga banyak Di video-video gue banyak IG gue juga ada Jadi kalian gak perlu khawatir Kalau pake regber jasa gue Jadi gue sebagai penengah Buat kalian Kalian nanti bisa Satu grup Misalkan Uang udah masuk ke gue Gue buatin grup Kalian bisa transaksi disitu Kontekan disitu Nanti gue disitu Sebagai penengah Kalau misalkan udah semuanya Selesai Clear Uangnya gue bakal Lanjutkan gitu Jasa gue juga Murah banget Ya setiap transaksi Terserah kalian 10% dari Transaksi tersebut Misal Misal harga regber kalian tuh Harga jual beli kalian tuh 3 juta Berarti harus Ada uang 300 ribu gitu kan Kalau emang lebih Itu terlalu berat Nanti bisa negosiasi sama gue Yang penting Kalian bisa pake regber jasa gue Itu lebih enak Gitu Daripada kalian terasa sendiri Uangnya udah hilang Gitu Jadi Jangan sampai kalian Ngelakuin hal yang Barusan gue coba Dan gue udah buka jasa regber ini Buat orang-orang yang Mau beli jual akun Biar gak kena Penipuan Seperti itu ya Jadi gue mau bantu Orang-orang Kayak gitu Oke Jangan lupa Untuk subscribe Like dan komen